selamat menikmati ini baru aku beresin di ruang tengah ya jadi ini tuh kamarnya masih berantakan ya temen-temen karena merah tuh baru bangun ini ada bedak, ada menyakai putih di bawah ya, belum aku taruh di tempatnya, semalam tuh abis dipake gitu, belum aku taruh lagi, ini baru mau aku taruh dan lanjut ini mau aku rapikan kasurnya ini tuh gak aku kasih pengait kasurnya ya, jadi tuh spraynya cepet banget berantakannya gitu kalau pasang spraynya dipengaitin dulu tuh kayak lama banget, jadi gak aku pakein dulu, terus kemarin juga ini pas ganti spraynya gak aku rekam ya temen-temen, karena kemarin udah kecapean, jadi yaudahlah gak usah ngerekam gitu, udah aku kebas-kebasin lanjut ini aku rapikan lagi bantalnya di kamar udah selesai, next aku mau beresin di depan, di ruang TV menurut aku di ruang depan ini gak begitu berantakan banget ya, karena memang biasanya itu kan berantakan kayak kapal pecah ya tapi ini cuma bantal-bantal sofa aja sama baju laundryan aku yang belum aku beresin, nanti aku mau beresin laundryan juga, tapi aku mau selesain beresin di ruang TV ini dulu ya. Oh iya temen-temen gimana nih kabarnya hari ini aku harap temen-temen semua sehat dan baik ya buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh amin, dan bisa beraktifitas kembali seperti biasanya selamat tahun baru ya temen-temen semuanya, di awal tahun ini semoga tambah semangat lagi nge-vlognya, tambah semangat jalanin rutinitasnya dan bisa lebih baik lagi dalam segala hal ya temen-temen ini mau aku bersihin mau dilap-lap juga nah udah selesai sekarang aku mau lanjut beresin baju laundryan baju aku seminggu segini ya temen-temen karena aku tuh kalau siang-siang sering gerah gitu jadi sering gondak ganti apalagi merah gerahan banget jadi alasan aku laundry itu karena gak punya mesin cuci jadi kalau nyuci manual itu pegel banget ya kadang-kadang juga aku nyuci sendiri sih tapi baju yang tertentu aja gak sanggup kalau dicuci manual semua ya temen-temen karena pegel banget jokok lama-lama mohon maaf ya kalau memang kesannya itu kayak males nyuci karena ada alasan tertentu dulu aku juga nyuci sendiri secara manual aku sikat-sikat gitu mungkin temen-temen yang udah pernah ngikutin video aku dari awal tau kali ya karena dulu aku sering nyuci manual dulu tuh juga mikir kayaknya tuh buat laundry uangnya sayang gitu ya tapi balik lagi ke kemampuan aku sendiri ya temen-temen gak tau kenapa setelah melahirkan anak pertama itu tenaganya tuh kayak beda gitu gampang capek gampang pengge jadi aku gak mau maksain ya temen-temen terus kalau nyuci sendiri juga suka direcokin sama Merah ujung-ujungnya Merah demam karena kelamaan main air padahal udah berusaha nyucinya tuh sebelum Merah bangun tapi belum selesai udah bangun karena Merah peka banget kalau emaknya tuh gak ada di sampingnya jadi kalau aku tinggal bentar itu Merah udah bangun dan suami juga kadang gak sempet nyuci karena udah kecapaian kerja kadang-kadang kalau hari libur itu nyuci sendiri ya suami yang nyuci kalau suami yang nyuci itu biasanya aku cuci ulang gitu karena kebanyakan gak bersihnya daripada stress sama cucian yang setiap kali numpuk ya karena kan kalau baju pasti ada aja ya temen-temen jadi yaudahlah laundry aja soalnya menurut aku juga lebih hemat gak nambah listrik gak nambah tagihan air kalau nyuci sendiri itu biasanya air aku sampai 200an lebih ya belum kalau nyetrika juga jadi aku hitung-hitung dulu gitu kira-kira tuh lebih hemat mana pokoknya kita udah pikirin dulu sebelumnya akhirnya kita mutusin buat laundry aja kan kalau laundry hemat tenaga juga ya karena udah disetrika juga jadi kita tinggal pake aja jadi kalau gak nyuci tuh tagihan air di bawah 100 ribu kadang-kadang tuh cuma 60 ribu tapi kalau nyuci sendiri itu sampai 200 ribuan lebih belum juga nyetrikanya biasanya sih kalau baju rumahan gak aku setrika ya temen-temen tapi karena sekarang udah terbiasa laundry udah biasa disetrikain ya jadi kalau gak disetrika tuh gak nyaman dipake kayak kusut gitu loh temen-temen dan harapan aku semoga nanti bisa kebeli mesin cuci sebenernya sih mesin cuci sekarang tuh udah murah-murah ya temen-temen kemarin aku liat-liat juga ada yang harganya 1 jutaan 1 juta 500 tapi kebanyakan itu 2 tabung sedangkan aku tuh pengennya yang 1 tabung karena kalau 2 tabung itu sempit ya tempatnya juga terbatas jadi yaudahlah menunggu ada rejeki lagi ya rejeki lebih mudah-mudahan bisa kebeli soalnya agak mahal kan kalau 1 tabung lanjut ke videonya beresin bajunya udah selesai udah aku masukin ke lemari juga nah karena kerjain aku udah selesai semua sekarang aku mau me time ini aku mau nyemil anggur kemarin tuh beli anggur di superindo segini tuh 18 ribu aku lupa berapa on gitu ya kemarin aku gak ngerekam karena gak bawa hp terus gak sengaja juga ke superindo niatnya tuh pengen beli kurma lagi nyari kurma gitu tapi ternyata di superindo tuh gak ada jadi yaudah ini aku belinya anggur mungkin belum musimnya kali ya temen-temen jadi nyari-nyari kurma di supermarket itu gak ada akhirnya aku beli anggur sama cembilan-cembilan merah dan lanjut lagi di siangnya ini lagi ada paketan dateng gak banyak sih cuman dua aja ini aku beli inner dress buat dirumah kadang kan suka gerah ya kalau pake baju di dalam jadi aku pengen dirumah itu cuman pake legton tapi bawahnya itu panjang gitu loh temen-temen terus juga kalau mau take video gampang gitu menurut aku tinggal pake cardigan aja udah deh simple ya kadang-kadang kalau mau take video itu ganti baju dulu yang bikin aku males ngerekamnya itu ya gitu ganti baju dulu tapi tetep sih kadang-kadang tuh aku pake dasar doang ya ini tuh aku beli inner dress murah banget cuman 20 ribuan ini bagus sih menurut aku cocok juga dipake aku gitu ya cuman agak panas gitu agak gerah gitu dipake jadi aku tuh sengaja belinya satu dulu karena pengen tau bahannya tuh kayak gimana terus paketan yang satunya aku beli tepung yang gluten free ya aku beli sekilo itu 18 ribu itu aku beli pas lagi fly sale oke jadi segini aja ya video aku kali ini terima kasih udah ngikutin aktivitas aku sampai ketemu lagi di vlog aku yang selanjutnya wassalamualaikum bye bye bye